9. Inalilahi, Soimah berduka. Tak ada yang bisa memastikan kapan kematian menjemput, pun tak ada yang mampu memastikan bahwa diri telah memiliki bekal yang cukup. Tak ada yang bisa memastikan kapan malaikat pencabut nyawa datang. Karena kematian adalah sebuah misteri. Biasanya orang teringat sebuah kematian saat dirinya sakit dan tak kalah melihat sebuah kematian. Kini, semua hanya tinggal kenangan. Namun beliau akan terus dikenang karena kebaikan dan juga sikapnya ramah, yang sering membuat orang tertawa sampai terbahak-bahak. Seorang penyanyi dangdut berkebangsaan Indonesia yang terkenal dan suara yang dimilikinya membuat ciri khas dikenal saat menjadi juara ketiga D-Academy IV. Dan ia juga merupakan juara ketiga D-Academy Asia III. Aulia merupakan alumnus dari SMAN 6 Kota Pontianak dan saat ini sedang berkuliah di Universitas Esa Unggul, jurusan Humas Public Relations. Kabar duka untuk hiburan dalam negeri. Kali ini kabar datang dari penari cantik Auliada, di mana ibunya, Ida Farida, diakini telah meninggal dunia. Berita ini awalnya diposti di jejaring sosial bernama Ed Gilangar Putera 1406. Akun tersebut menyebutkan, Almarhum mengembuskan napas terakhir pada Rabu, tanggal 16 Maret tahun 2022 pukul 12 siang WIB. Kabar ini pun juga dibenarkan oleh Ica selaku manajer Auliada. Ibunda Aulia meninggal. Iya, jawab Ica. Dikutip dari salah satu artikel kapanlagi.com. Hal senada disampaikan Evan, rekan Ica saat dihubungi melalui pesan WhatsApp Rabu. Evan mengatakan kabar itu diketahui semua anggota tim pimpinan. Ibundanya meninggal, Aulia. Tadi jam 12, siang, tahu dari kantor, semua sudah tahu, ungkap Evan. Saat ditanya lebih lanjut, Evan tak banyak berkomentar. Dia hanya mengatakan bahwa Auliada pasti akan kembali ke kampung halamannya. Pasti, ibunya meninggal ya harus pulang. Intinya Aulia pulang ke Pontianak, ibunya meninggal gimana pun ya harus pulang, tutup Evan. Turut berduka ya Aul, tulis at showimah. Channel Gudang Seleb Indo mengucapkan turut berbela sungkawa atas kepergian Ibunda Aulia. Semoga almarhumah mendapat tempat terbaik di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan jangan lupa dukung terus dengan cara share video ini ke teman-teman Anda.